Karena ini special edition Dengan spesifikasi insert bezelnya udah keramik Kacanya udah sapphire Ya kalo gue nginget dulu temen-temen suka modif sendiri sih Sebetulnya biaya dia ngeluarin partsnya Biaya dia masang Biaya dia bongkar Dengan resikonya Itu lebih mahal daripada yang udah jadi Hello everyone Minasan o gengki desu ka Welcome back on Mark's Watch YouTube channel Still with me Tio Omo ito keo Well Kali ini Gue mau review lagi nih Kayaknya udah beberapa waktu gue gak review ya Kali ini gue akan review Salah satu Bukan salah satu sih Mungkin dua jam Sekaligus dari brand yang udah Ya mungkin kalian udah tau lah Penggemarnya juga udah banyak Dan ini bener-bener masih fresh from the oven Dan beberapa waktu banyak yang tanya Oh iya Yang penasaran Stay tune aja And jangan lupa ya Karena ini video YouTube So pasti akan ada giveaway lagi Persyaratannya pasti udah tau kan Syarat utama kalian subscribe Like and lupain tombol dislike Oke Stay tune aja ya Yap tadi gue bilang kan gue akan review jam tangan yang untuk brandnya mungkin kalian pasti udah tau ya Ini brand yang paling banyak penggemarnya banget Brand dari Jepang Dan kebetulan dari kalian kemarin kalo gue simak udah banyak yang nanyain dan kebetulan ini udah on hands Karena fresh from the oven jadi guru-guru aja gue review buat kalian Yap ini dia ada Seiko Prospect SRPF 79 Dan ini adalah Special Edition Automatic Diver Samurai Untuk temanya sendiri ini adalah Save the Ocean Atau STO Dan kalo diliat temanya masih sama ya Mantarei Cuman teksturnya mungkin lebih beda dari yang gen 1 Nah bisa gue bilang ini adalah STO Mantarei gen 2 ya Atau mungkin ini disebut King Samurai ya Kenapa disebut King Samurai? Buat kalian yang belum tau Karena dibanding Samurai yang lain Dia ini udah ada upgrade di 2 partsnya ya terutama Untuk yang sebelumnya Kacanya ini kan biasanya hard legs Kalo ini udah sapphire with anti-reflective coating Terus dia punya cyclops disini Atau magnifier Nah kalo untuk di insert bezelnya yang biasanya aluminium Dan ini insert bezelnya adalah ceramik Oke sebelum gue bahas yang lain-lain Apa sih yang buat Mantarei gen 2 ini keliatan lebih baru? Ya itu dibentuk rubbernya ya Bentuk talinya Biasanya kan kalo Seiko disini ada bentuk wavynya gitu ya Nah kalo ini lebih ke flat Cuman ada garis 2 disini Dan disini 3 Nah ini kalo gue bilang Sebetulnya jaman dulu banget Untuk Seiko-Seiko Diver yang mid Atau yang mini Biasanya cuma 100 meter Itu biasanya dulu ada sih Rubber yang kayak gini modelnya ya Cuman dulu bahannya masih belum sebagus sekarang Nah ini udah silicone rubber Jadi dipakainya lebih lembut Dan tekstur belakangnya ini Ada teksturnya ya Jadi mungkin biar gak licin juga Kalo dipake Overall pasti menarik sih tali ini Ya Kalo untuk spesifikasi Tadi udah gue sebut ya Di ciri fisiknya Perbedaannya King Samurai Sama Samurai Kalo untuk movementnya dia Di automatic movement 4R35 Jadi dia udah ada fitur Hack and winding Jadi kalo buat nambah power reserve-nya Secara instant Kalian bisa puter crown-nya Kurang lebih 20-30 kali Dan hack itu Fitur yang kalo kalian mau Setting jamnya Jarum detiknya dia berhenti Itu namanya Hack and winding Jadi di 4R35 ini Udah ada fitur Hack and winding Dial color-nya Yang sekarang gue Suka ya Kalo mantare yang sebelumnya Itu kan birunya Lebih cerah ya Lebih cerah Nah kali ini Sebetulnya Kalo gue liat Birunya Bukan ke navy sih Lebih ke blue ocean Tapi waktu Di malam hari ya Jadi agak lebih gelap Dan tekstur ombaknya Disini juga lebih Padet sih Gue suka Kalo yang lalu Juga dialnya itu Modelnya kayak Agak sedikit glossy Atau mengkilat Kalo ini lebih mate Lebih mate banget Lebih doff Jadi Keren sih Elegance banget Kalo gue bilang ya Nah kalo untuk lumino sendiri Gak usah ditanya ya Lumino nya Seiko itu kayak apa Tapi kalo kalian penasaran Nama warnanya Ntar gue kasih Lumshot khusus Buat kalian Untuk di case sendiri Tetep warnanya Stainless steel case Tapi disini Kalo gue bilang Agak ada sedikit Brownish Sedikit ya Warnanya Agak kecoklatan Sedikit Sedikit tapi ya Jadi kalo mungkin Dibandingin nama Stainless steel yang Pure white Mungkin agak sedikit Perbedaan Ada sedikit perbedaan Finishing nya Ada brush Sama polish Back case nya Masih tetap sama Ciri khas Seiko Dengan logo Wave ya Atau ombak Oh iya Kalo yang belum tau Dimensi nya Atau penasaran Lock to lock nya 48mm Ya Jadi sebetulnya cukup Agak besar sih Buat yang punya Pergelangan kecil Kayak gue Ya sebagai perbandingannya Sama ini Kayak gini sih Nah ini dia Kurang lebih Tapi gak masalah juga sih Kalo buat kalian Yang emang suka Jam yang sedikit Belky Atau gak gede Oh iya Ini diver nya Untuk Water presis nya Itu Sampai 20 atm ya Atau 200 meter Jadi Tapi itu pressure ya Jadi bukan Actual 200 meter Tapi lebih ke Pressure Nah Yang buat udah tau Samurai Pasti Kalian udah Tau kan Spesifikasinya Nah kali ini Gue akan Bahas Couple nya dia Yang selalu berdua Setiap dia ada Pasti temennya muncul Ini dia King Turtle Mantare STO Gen 2 Atau Save the Ocean Gen 2 Sama juga Waktu kemarin Kalian banyak Tanyain SRPF 79 Dan ternyata Dia datangnya Tetap couple So romantic ya Samurai And turtle Oke Ini Spesifikasinya Tetap hampir sama ya Kacanya Udah Dari Sapphire Crystal With Anti-reflective Coating Insert Bezelnya Yang dulunya Aluminium Sekarang juga Udah dari Keramik Dan yang gue suka Dari King Turtle Ini adalah Teksture rotating Bezelnya Ini keliatan Lebih agresif ya Karena cuttingnya Dia lebih deep Jadi keliatan Lebih Agak bergerigi Gitu ya Tajem-tajem Ini bikin gue suka Sama Model case nya Yang curvy Ini lebih cocok Di Aku ngerasanya Lebih cocok Di pergelangan aku ya Jadi Aku paling suka Model turtle ini Untuk strap nya sama ya Dia gunain Strap yang Style nya Lebih baru Dibanding yang Lain-lain Teksture nya Made Ada Berasa Teksture nya banget ya Ini lebih made Bukan Yang smooth Kayak yang Udah-udah Terus disini Holdernya Juga ada Holdernya Stainless steel Dengan logo Seiko Bakalnya Seperti biasa Nah ini Something new Juga sih Walaupun gue Sebetulnya Lebih seneng Bracelet Tapi ini Rubber nya Oke juga sih Untuk warnanya Juga sama Deep blue Atau mungkin Warnanya kayak Blue moon ya Lebih ke bulan Tapi gue pernah Ngeliat sih Warna biru Air laut Yang kayak gini Jadi lebih Kayak Malam hari Gitu lah Ya Dan Untuk Stainless steel nya Sama Dia agak Sedikit warna Ke arah Brown Sedikit ya Tipis Atau mungkin Bukan brown Gimana ya Lebih kayak Ke Warna Tea Gitu ya Warna Teh Nah untuk Movement nya Kalau di King Turtle ini Sama Automatic juga Dengan kaliber 4R36 Kalau yang Samurai ini Tadi 4R35 Yang ini 4R36 Bedanya apa Cuman Day sama Date aja sih Kalau di Turtle Ini ada Indikator Hari Dan tanggal Kalau di Samurai ini Dia cuman ada Tanggal aja Untuk Loom nya sendiri Pasti dong Seiko Diver Gak mungkin Gak ada Loom nya Tapi lagi-lagi Ntar Loom shot Akan gue kasih Buat kalian sendiri Shot nya yang beda ya Jadi biar Lebih puas Kalian Lihatnya Nah untuk Di dial nya Ini sama Bertekstur Dan dia Made Model nya Dan tetep ada Silhouette nya Mantare Sama tadi juga Yang Samurai juga gitu Ada silhouette nya Mantare Nah untuk case Diameternya Dia 45mm Tapi karena Luck nya dia pendek Jadinya Buat pergelangan Kecil Masih oke Ini contohnya disini Nice banget Nah inilah Alasan kenapa Gue lebih suka Turtle Karena dia Curvy Gak terlalu banyak Persegi Nice Buat kalian yang mau Ganti-ganti strap Luck nya sama ya 22mm So kalau kalian Lebih prefer ke leather Atau yang lain-lain Jangan Sampai Salah pilih ukuran Size strap ya Pokoknya 22mm Dan untuk water resist nya Sama ya Dia di 200m Atau 2080m Ya So gimana Buat SRPF77 Dan SRPF79 Buat kalian yang udah nunggu Ini udah aku kasih Sedikit review Buat kalian Kalau ini memang beneran Yang kalian tunggu Langsung aja Lari ya Ke website Kita Dan untuk harganya Di sekitaran 5 jutaan Untuk spesifikasi Seperti ini Dari Seiko Aku rasa itu Masih worth it banget sih Karena ini Special edition Dengan spesifikasi Bezel nya Insert bezel nya Udah keramik Kacanya udah sapphire Ya kalau gue Nginget dulu Temen-temen suka Modif sendiri sih Sebetulnya Biaya dia ngeluarin Parts nya Biaya dia masang Biaya dia bongkar Dengan resikonya Itu lebih mahal Daripada yang udah jadi Ya memang sih Kesenangan orang beda-beda Tapi ini buat kalian Yang mau udah sepaket Udah jadi Ini bener-bener worth it sih Buat kalian So Yang gue suka sih Turtle Tapi tetep ya Kalian mau suka yang mana Itu selera kalian Aku kembaliin ke kalian ya Mau beli dua-duanya juga Fine It's okay Kalau aku lebih prefer Turtle So Ini kah Ya SRPF77 Sama SRPF79 K1 These two I recommend For you Highly recommended For you Nah sekarang Tiba Di Moment Sakra Or the Sakrament Moment Giveaway Oke Giveaway kali ini Gue mau kasih kalian Sesuatu yang beda Kalau kalian Yang kemarin-kemarin Kan udah tau kan Giveaway nya apa Nah giveaway kali ini Gue akan Kasih kalian Duxot Dx 2018 Slash 11 Accelerator Panda So Buat kalian yang udah Suka Atau mungkin Masih lagi ngumpulin Dana Ini kesempatan kalian Buat dapetin Secara gratis Karena ini giveaway Kalau kalian beruntung Tentunya ya Ah Syaratnya Tetep Sama Ya Gue komit Mau bagi-bagi giveaway Jadi gampang aja Subscribe itu Paling penting Jadi jangan lupa ya Jadi kalau Seandainya lu komen Segala macam Kalau lu gak Subscribe ya Percuma Ibar kata Kayak spam aja Jadi Lu yang utama Subscribe dulu Ya Terus like Terus komen Nah Kali ini Tapi gue pengen Ada sesuatu yang lain Sih untuk Giveaway ini ya Selain tadi Subscribe Like Lupain tombol Dislike Sana itu Lu komen ya Di bawah Kenapa lu pengen banget Menangin giveaway Kali ini Pasti alasannya Macem-macem dong Ya Komen yang Ter Lucu Nih Komen yang Terlucu Yang bisa bikin Gue ngakak Bakal gue pilih Jadi pemenangnya Nanti kan Lucu Ya Pokoknya yang paling lucu Gue lagi pengen ketawa aja sih Ya Jadi gampang kan Nah Lu komen aja pada ya Semoga Beruntung Gue tunggu ya Oh iya Diumuminnya kapan Ntar gue kasih tau lagi Update nya ya Oke Gue pamit dulu Untuk sekarang See you on the next Video See you on the next Review And Bye Bye